Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Jejak Vlogger salam pengangguran Indonesia oke di video kali ini saya masih berada di lereng gunung klut ya ini merupakan di sebuah lokasi yang terkenalkan fenomena alamnya yaitu mirip dengan bumi yang terbelah ya yang ada di lereng gunung klut ini ini sangat mirip dengan Goa Jejles maupun Goa Surowono yang letaknya pun juga berada di lereng gunung klut jadi seperti itu itu sangat dalam ya guys jadi atasnya itu ini ini bagian atas tanahnya pohon bambu ini dan ke bawah seperti lorong bisa kalian lihat ini dinding-dindingnya tempat saya berdiri ini cukup dalam ya ini seperti ini dinding-dindingnya bisa kalian lihat nah seperti ini guys dan di bawah tanah ini di bawah ini merupakan pasir ya ini pasir yang biasa digunakan untuk membuat bangunan namun di tempat ini ada salah satu fenomena yang membuat saya cukup takjub karena terdapat sisa-sisa batu-bata kuno ataupun mungkin sisa bangunan kuno ya itu berada di dinding dari tempat ini guys di dinding tebing dari lokasi ini ya dulunya memang tidak tidak sedalam ini karena ini juga dikerui ya pasirnya itu diambil dijual namun dengan begitu itu menunjukkan ada satu bangunan tuh guys nah ini ya disini ini ada sebuah tumpukan batu-bata kuno berada di pohon tuh ada satu pohonnya tuh itu merupakan tumpukan batu-bata kuno yang mungkin di tempat ini dulu ada sebuah bangunan ataupun kerajaan kuno dan ini sangat dalam ya saya harus naik kalau ingin merekot harus naik lewat tebing ini dan ini sangat licin karena ini 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 jadi banyak daun bambu kering jadi ini kalau pun di injak itu licin oke saya lewat mana ya ini oke sebentar ya saya akan cari jalan saya akan tunjukkan bahwa ada batu-bata kuno yang menempel di dinding-dinding tebing lokasi ini bentar guys jadi mohon maaf ya nah ini ini sudah ada batu-bata kuno ya bercecar hingga ke kebawah ke tempat ini ini seperti ini nah saya kalian lihat ya ini merupakan batu-bata kuno yang ukurannya cukup lebar dan besar nah seperti ini ya ini ini puing-puingnya yang tersisa di tempat ini itu sudah berserakan oke saya akan coba naik jadi itu ya mungkin agak backlight ya jadi saya akan naik dulu akan lebih ke atas permisi ini won't sell oke ini nah ini guys kelihatan gak nah ini ini merupakan batu-bata besar ya ini ini hampir satu jengkal seperti ini saya berada di atas wah menakjubkan guys saya berada di atas ya dan ini membuat ngos-ngosan seperti ini saya tadi dari arah sana saya lewat sini dan merambat di atas dan ini yang membuat saya harus naik ini 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 sisa-sisa batu-bata ya ini dan ini terserakan sampai ke tempat ini ya nah ini ini terserakan hingga ke tempat ini oke seperti ini nah seperti ini guys ini mungkin terpendam ya karena berada di lereng tebing ini di dinding tebing ini sudah ditumbuhi oleh akar yang menjalar merambat seperti ini ini pohon apa ya saya kurang paham pohon jarak atau apa ini wah dan ini sangat dalam ya bisa kalian lihat ini sangat dalam saya naik tadi itu hingga ke sana mungkin ini merupakan sisa kerajaan maupun bangunan kuno ya ini kurang lebih seperti ini bisa kalian lihat ya ini berada di dinding ataupun di pinggiran tebing dari lokasi ini seperti ini wah ini sangat menakjubkan guys ini patut di piralkan ya seperti ini batu batang merah batu batang kuno seperti itu hingga sampai ke atas itu sampai ke atas sana ya oke dan saya disini merasakan jadjut jadjut menit permisi menurut saya oke dan itu sampai ke sana guys sampai ke sana ya jadi ini ini sudah mulai kelihatan ini puing-puing sisa-sisa batu batah juga dan ini bisa kalian lihat ini berada di bawah pohon bambu juga ya jadi berada di bawah pohon bambu yang cukup rimbun ataupun pring barungan oke saya akan record dari bawah lagi saya akan turun dan mungkin di tebing sini juga ada tidak ada ya ini kosong wah lihat guys karena ini daun bambu yang kering jadi walaupun diinjak kelicin ini sudah berjejar hingga ke sini batu batah kuno nya oke saya akan pelan-pelan turun karena memang tempatnya berada di atas ya tadi oke oh ya sudah sampai di sini ya ini kan juga batu batah ini ini juga batu batah ini juga batu batah wah menakjubkan ini sungguh-sungguh menakjubkan dan ini memang fenomena di luar nalar oke kelihatan ya kalau dari sini wah baik kelek terus oke kelihatan kalau dari sini tuh sisa-sisa dari batu batah kuno yang menempel di dinding oke saya akan turun saja ya seperti ini guys ini jalan turunnya turunnya hingga ke sana dan mungkin kalau langsung loncat ya bisa namun tidak usah ya pelan-pelan saja oke saya akan turun nah ini sudah dibawa seperti ini kalau dilihat dari bawah nah itu ya kelihatan kan itu kelihatan dari bawah itu candi seperti candi ataupun tembok bangunan kuno yang tertimbun tanah ya dan ini berada di tebing dari lokasi ini seperti ini wah ini sangat mengagumkan guys di bawah pohon bambu yang cukup rimbun oke disini sangat sangat pengap sekali ya dan saya merasakan di drogi guys guys seperti ini merupakan sebuah fenomena alam yang nyata tanpa buatan terbelah seperti ini ya sehingga membuat kesan seperti berada di lorong oke saya akan turun pasir gas licin seperti ini ya lokasinya wah ini sangat dingin saya berada di bawah sini itu sangat dingin sekali oke jadi kurang lebih seperti ini lokasinya dan itu sangat dalam kurang lebih 15 meter oke jadi kurang lebih seperti ini dulu ya video dari saya itu tadi bangunan kuno yang menempel ataupun menyembul keluar di dinding dari tebing yang berada di Bogor Prada Siman Kabupaten Kediri ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa ditekan tombol like komen dan juga share ke akun-akun media sosial kalian supaya channel saya ini lebih bergembang untuk kedepannya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa kembali di video saya yang selanjutnya ya guys salam penganggulan Indonesia terima kasih Terima kasih telah menonton